assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel edygoodboy tutorial channel di video kali ini saya ingin memberikan tutorial cara membuat cover atau sampul buku seperti ini cara membuatnya yaitu di aplikasi pixelab android Oke bagaimana cara membuatnya langsung saja kita simak video berikut ini pertama-tama yaitu buka aplikasi pixelab kalian lalu silahkan kalian pilih background untuk background nya terserah saya disini mencontohkan background warna putih setelah itu silahkan kalian ubah ukurannya silahkan kalian klik di sini lalu pilih image size seperti biasa untuk lebar saya pakai 3280 dan tinggi 5280 Oke langkah selanjutnya silahkan kalian klik di sini lalu pilih shapes pilih shapes yang berbentuk seperti ini lalu kita ubah warnanya untuk warna terserah kalian saya memakai warna seperti ini warna hijau matang silahkan kalian klik rotator untuk memutar shape yang sudah kita buat tadi oke lalu kita beri efek inner shadow silahkan kalian pilih inner shadow lalu klik enable lalu checklist setelah itu kita copy untuk shape silahkan kalian klik copy lalu kita ubah posisinya untuk memutarnya silahkan kalian klik rotator kurangnya angle nya lalu posisinya seperti ini kita lock dulu atau kita kunci agar tidak bergeser kita masukkan kita masukkan shape lagi kita pilih shape silahkan kalian pilih shape yang berbentuk bersegi atau segi 4 lalu kita putar caranya sama yaitu dengan memilih rotator lalu kita klik to back maka akan posisinya akan berubah di belakang shape yang pertama kita atur posisinya lalu kita copy untuk shape yang kedua tadi ini nanti akan kita beri tekstur gambar silahkan kalian pilih tekstur lalu pilih gambar sesuai keinginan kalian disini saya mencontohkan yaitu gambar kota seperti ini karena memang sampul ini dikhususkan untuk bisnis atau untuk membuat poster juga bisa dikhususkan silahkan kalian coba di aplikasi pixel live android oke untuk langkah selanjutnya kita tambahkan tekst silahkan kalian pilih tekst lalu tambahkan tekst edit tekst disini saya mencontohkan misalkan misalkan bisnis bisnis 2020 misalkan kita atur untuk ukurannya kita perbesar lalu pilih color kita berwarna menjadi warna putih untuk fontnya silahkan kalian pilih font disini saya memakai font saya memakai font meme font font bawaan dari aplikasi pixel live sendiri lalu kita tambahkan tekst lagi kita copy saja tekst ini lalu kita edit tekstnya klik dua kali lalu kita ubah warnanya dan ukurannya silahkan untuk ukuran dan warnanya bisa kalian atur sendiri seperti biasanya saya rasa kalian sudah bisa kalau hanya untuk merubah warna tekst dan ukuran tekst saya percepat untuk menghemat waktu bila ada kesulitan bisa komentar di kolom komentar maka nanti saya akan bantu untuk tekst hias ini sangat mudah untuk merubah warna dan ukurannya oke untuk langkah selanjutnya kita tambahkan hiasan atau variasi silahkan klik shape lalu pilih shape yang berbentuk lingkaran oke kita hias di bagian bawah kita tarik di bagian bawah sini untuk warna untuk warna bisa kita ubah untuk warna bisa kalian atur sendiri supaya warnanya padu atau menyatu dengan warna tema cover kita atau sampul kita atau cara ini bisa dibuat untuk poster terserah untuk poster yang penting sesuai temanya klik copy lalu kita atur di sebelah sini silahkan kalian ubah warnanya pilih color oke untuk covernya atau sampul yang kita buat sudah jadi untuk langkah selanjutnya kita simpan silahkan silahkan bisa kalian klik disini lalu pilih save to gallery oke gambarnya sudah tersimpan untuk hasilnya seperti ini bisa kalian coba di rumah dengan aplikasi pixel lab android oke sekian dulu tutorial dari saya semoga bermanfaat jika kalian suka video ini silahkan kalian like comment share dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati